Ferry Irawan ternyata sempat menemui Fena Melinda untuk meminta maaf atas tindakan kekerasan yang ia lakukan yang menyebabkan sang istri mengalami luka-luka hingga meninggalkan trauma Ferry Irawan berlutut mohon ampun kepada Fena Melinda sang istri beredar luas di media sosial menjadi buah bibir warganet. Sebelumnya, Ferry Irawan juga sempat mengirim video minta maaf kepada anak-anak sambungnya, Feral Bramasta dan Atala Naufal. Dalam video yang beredar, Ferry Irawan mendatangi Fena dan langsung duduk bersimpuh di hadapan sang istri. Ia memegang tangan Fena Melinda sambil memohon ampun, Fena Melinda yang memakai mukana tampak tak menolak kehadiran Ferry Irawan. Ibunda Feral dan Atala ini hanya berdiam diri menyaksikan aksi sang suami, kendati demikian, Ferry Irawan kini telah resmi menjadi tahanan polda jatim setelah menjalankan pemeriksaan dan terbukti melakukan KDRT. Ia kini tengah mengajukan penangguhan penahanan karena sakit. Sebelumnya, Ferry Irawan juga mengirimi video permintaan maaf kepada anak-anak sambungnya, Feral dan Atala. Video tersebut diperlihatkan oleh Feral dan kini tersebar luas di media sosial, Feral dan Atala merasa aneh dengan video ayah sambung mereka. Pasalnya, dalam video tersebut Ferry Irawan terlihat bersedih, tapi tak mengeluarkan air mata, sambil mewek, Ferry meminta maaf kepada Fena, ibu mertua dan anak-anak sambung atas perbuatannya itu. Alih-alih mendapat simpati, Ferry Irawan malah semakin menuai hujatan dari netizen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!